Di parfumnya para playboy ini, tidak ada wanita yang tidak menyukai roseflame. Parfum yang tidak pernah ditolak sama wanita. Oh, s**t. Kekurangan di parfum ini adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nice News. Hidung yang bagus untuk parfum yang bagus. Apa ini? Ini saya beli di toko online di marketplace. Ini adalah parfum yang hype banget. Parfum yang kompleks. Yang 3-4 tahun ini, parfum ini tidak luntur dari hype-nya. Apa parfum ini? Mari kita unboxing dulu parfum yang ada di depan saya ini. Ini masih segel ya semua, belum saya buka ya. Banyak yang bertanya, kenapa saya pakai sarung tangan? Karena mungkin, saya kadang habis mereview parfum, saya makan. Saya makan tapi, baunya parfum itu kan lama hilangnya. Jadi, daripada saya mencium bau-bau parfum di setiap makanan, makanya saya pakai sarung tangan ini. Biar lebih bagus saja. Ini pernah saya beli size 50 ml. Tetapi, habis. Terus, saya beli lagi yang versi jumbo-nya yaitu 200 ml. Oke, kalian pasti tahu botolnya ya. Versi Eros Flame. Langsung kita buka. Belinya produk ya, bukan tester. Saya beli produk seperti ini. Oh, sh**. Ya. 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 Masih dengan logo Medusa yang box jumbo juga ya. Ini yang bagus. Masih dengan logo Medusa di sekitar sini. Masih dengan magnetnya. Versi Eros Flame. Nggak usah banyak bahasa basi. Mari kita sniff Versi Eros Flame. Terima kasih telah menonton. Opening-nya jelas. Toneka, Vanilla, Main, Monster Projection. Ya, yang bisa saya ungkapkan cuma itu. Ini parfum yang Projection-nya sangat bagus banget. Projection-nya sangat luar biasa. Dia bisa membuat suatu parfum dari Versace ini. Dia bikin parfum yang benar-benar kompleks. Seperti EDT, EDP, dan Versace Eros Flame. Ini yang saya senang dari Versace Eros Flame. Opening-nya jelas dengan Apple, dengan Minty, dengan Toneka, dan Vanilla. Ini parfum yang bikin pusing. Ini benar-benar parfum yang strong. Parfum yang Projection-nya monster. Dia bisa mengintimate, tapi dia fresh parfum. Jadi kalau kalian yang punya parfum EDT, EDP, dan Eros Flame, saya menyarankan beli salah satu saja. Saya tidak menyarankan kalian beli tiga-tiganya, karena hampir menyerupai. Cuma, kenapa saya beli size yang jumbo big size-nya 200 ml, karena memang ini saya jarang menemukan yang EDT. Sekarang yang batch-batch lama, terus saya juga jarang menemukan Versace Eros EDP. Makanya, waktu itu saya di marketplace, saya harus di tukang online, saya ada yang jual 200 ml sekitar harga 1,2 juta. Saya beli. Kenapa 1,2 juta saya beli? Karena memang kalau saya beli yang 100 ml itu harga 700-800 ribu. Jadi, saya lebih irit atau lebih hemat bila saya membeli jumbo big size-nya 200 ml ini. karakter orang yang memakai Versace Eros Flame, jelas dia orang yang playful, dia orang yang suka ngomong, orang yang sana-sini suka main ke bar, main ke lounge, dia suka orang yang agak sedikit jahil menurut saya. Dia bisa pakai baju casual, dia pakai kemeja, dia pakai polo shirt denim, dia pakai jaket kulit, semua bisa. ini semua bisa dipakai. Versace Eros Flame adalah parfum yang tidak pernah ditolak sama wanita. Tidak pernah ditolak sama wanita. Ya, ini parfum yang sangat disukai wanita. E-DT, Versace Eros, E-DT, E-DT, Eros Flame, kalau menurut saya secara subjektif, saya jelas memilih Versace Eros yang E-DT. Kalau dibandingkan dua ini ya, tetapi kita tidak membahas Eros E-DT. Kenapa saya harus memilih E-DT? Karena E-DT lebih playful, lebih manja, lebih anak muda daripada Eros Flame. Tapi, saya juga menyukai Versace Eros Flame. Tadi suruh memilih atau suruh membandingkan. Versace Eros ini sangat-sangat anak muda, lebih fresh, lebih ke fresh parfum. Seperti kalau di Bulgari, kalian pernah Bulgari Aquamarine, itu ya, dia seperti itu. Jadi, dia lebih projection-nya lebih bagus daripada yang Versace Eros E-DT atau yang E-DT. E-DT lebih gelap. Makanya E-DT bisa dipakai di malam hari. Tapi, Versace Eros Flame ini bisa dipakai di pagi, siang, dan malam. Ini parfum yang daily. Ini parfum yang punya karakter, parfum yang kompleks. Ini parfum yang sangat-sangat membuat orang bahagia. Itu yang saya bisa katakan. Karakter orang yang seperti itu, ini adalah orang yang suka ngomong, orang yang sana-kesini, ngobrol, ngalor, ngidul. Itu adalah Versace Eros Flame. Projection yang luar biasa, siletnya yang monster. Dia bertahan, kalau biasanya Eros Flame ini bertahan di kulit saya sekitar 8-10 jam. Dia longevity-nya luar biasa. Red parfum, desainer yang saya suka, itu yang pertama jelas dari Bulgari, apalagi Bulgari Aqua atau Bulgari Man. Itu saya senang. Tapi, kalau yang kedua, saya lebih menyukai desainer dari Versace. Kenapa bukan Gucci dan lain sebagainya? Dia lebih kompleks, dia lebih aman. Dia fresh parfum, tapi dia menunjukkan sisi maskulinnya. Saya suka parfum yang fresh, tetapi ada sisi maskulinnya juga tidak terlupakan di situ. Makanya saya banyak mengemari desainer dari Bulgari dan Versace. Dan, apa manis dari parfum ini? Banyak semua parfum masih ada kekurangan kekelebihan. Kalau ini yang baru hype 3 tahun ini, parfum ini baru hype sekali. Kekurangan di parfum ini adalah banyak orang yang tidak akan mengetahui dia memakai parfum apa. Edithi, Edithi, atau Erosflame. Secara 80-90% parfum ketiga parfum itu sama. Edithi, Edithi, dan Erosflame itu sama. Hampir menyerupai. Jadi, dia tidak bisa menunjukkan karakter berbeda dari seperti Bulgari Aqua, Bulgari Aqua Marine, Bulgari Aqua Amara, Bulgari Aqua Pure Home, Bulgari Aqua Atlantik. Mereka punya perbedaannya masing-masing dan tidak menyerupai. Ya, dengan tidak menyerupai. Tetapi, di Erosflame, dia Edithi, Edithi, dan Erosflame sangat menyerupai sekali. Nah, itu yang saya sesalkan dari desainer Versace. Tapi, di luar konteks itu saya tidak masalah. Parfum ini bisa dipakai untuk pagi, siang, dan malam. Kalian tidak akan rugi memakai parfum ini. Parfum ini dengan harga yang 100 mili, 750, 700 sampai 800 ribu. Kalian mendapatkan parfum sebagus ini. Parfum seorang pemikat wanita, seorang playboy, donjuan. Kalian harus pilih parfum ini. Ini parfumnya para playboy. Ini parfum yang bikin semua orang jatuh cinta. Tidak ada wanita yang tidak menyukai Erosflame. Semua orang pasti menyukai Erosflame. Tetapi, banyak reviewer di luar negeri, mereka lebih memilih Edithi. Ya, karena saya juga lebih memilih Versace Eros Edithi daripada Erosflame. Itu hanya opini dan pendapat saya. Jangan jadikan opini atau pendapat saya 100% benar. Karena saya juga manusia juga punya kekurangan. Itu yang saya rasakan. Itu opini saya. Mungkin kalian juga berbeda. Saya penikmat parfum yang deep, parfum yang bold, parfum yang tidak terlalu fresh. Nah, jadi itu selera saya. Jadi, kalian bisa membandingkan selera-selera saya dan selera kalian. Sampai disini dulu. Nice news hidung yang bagus untuk parfum yang bagus. Oke, sampai ketemu di review saya selanjutnya. Versace Erosflame tetap masih hype. Jadi, pantas atau layak untuk dibeli di tahun 2021? Jawaban saya jelas, pantas sekali. Kalian beli Versace Erosflame di tahun 2021 sampai 2022 mungkin. Ini akan pantas kalian beli. ingat, jangan beli ori reject kawai, asfal, dan lain sebagainya. Belilah barang yang original, autentik, karena itu sangat menghargai apa yang kalian beli. Sampai disini dulu. Nice news hidung yang bagus untuk parfum yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.